Terdakwa kasus korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat menjalani sindang perdana pembacaan surat dakwaan. Brigjen TNI Yus Adi Kamrulo dan Niputu Purnama Sari hadir di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi untuk tabungan wajib perumahan angkatan darat periode 2013-2020. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brigjen Faridah Faisal dan Hakim Manggota Brigjen Hanifan Hidayatullah serta Laksamana Pertama Fazal Hendri. Perbuatan Brigjen Yus Adi Putu mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp133 miliar berdasarkan penghitungan BPKP tanggal 28 Desember 2021. Dalam kasus ini, Kolonel Purnawirawan CW dan pihak swasta berinisial KGS sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kolonel CW merupakan mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kesal adanya kasus korupsi yang merugikan prajurit. Dudung berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar dapat melacak serta mengembalikan uang tersebut. Terima kasih telah menonton!